Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel animaker Oke kembali lagi bersama saya disini memperlihatkan lagi cara atau membuat tutorial menggambar karakter anin ataupun kartunya Oke langsung saja disini kita akan menggambarkan lagi karakter dari anin Tokyo Ghoul yaitu istrinya Ken Kaneki yaitu simak sebagai berikut nama lengkapnya adalah Tokakirishima alias manajer kelinci asalnya dari Tokyo Ghoul distrik 20 kekuatan atau keren terampilannya itu ukaku kagune hobinya melakukan pekerjaan sekolah dan melayani sebagai pelayan tujuannya adalah hiduplah sebagai orang normal Tokakirishima adalah detragonis dan ghoul dan pelayan di Antaiku dan salah satu karakter utama juga dari Francis Tokyo Ghoul saat berburu dia memakai topeng kelinci di Tokyo Ghoul dia adalah siswa tahun kedua di Kiyomi High School pada awalnya dan siswa tahun ketiga setelah time skip pasca Aogiri setelah jeda waktu dia kembali sebagai pelayan di kedai kopi sebelum hangus terbakar dia juga menikah dengan Ken Kaneki dan setelah perang naga dia melahirkan putri pertama dan satu-satunya Ichika Kaneki dan hamil putra kedua dan satu-satunya dia adalah salah Sora Amamiya dalam versi Jepang dari anime dan oleh Brina Palencia dalam versi bahasa Inggris dari anime penampilannya itu ciri khasnya adalah poni panjang yang menutupi mata kanannya setelah busur Aogiri rambutnya tumbuh lebih panjang dan sekarang mencapai ke belakang lehernya di luar dia dianggap sebagai gadis normal yang emot yang tidak akan dicurigai sebagai hantu biasanya dalam seragam pelayan atau sekolah menengah dia lebih suka memakai pakaian tomboy di waktu luangnya setelah jadah waktu Toka telah kembali ke gaya rambut pendeknya dan mungkin telah mengecatnya dalam upaya untuk mengelihkan perhatian CCG dan mempertahankan penampilan sebagai saudara perempuan Yomo kepribadian dan sifatnya adalah sikapnya itu gegabahnya muncul karena harus menjalin kehidupan ganda yang bekerja keras sebagai identitas manusia dan hantu sebagai manusia dia terlihat sebagai gadis normal yang bersekolah dengan teman-teman normal dan menjadi pelayan kafe sebagai hantu dan dia sebagai hantu mengungkapkan kepribadian yang lebih sembrono dan kejam yang penuh dengan kebencian terhadap penyelidik CCG ini berasal dari fakta bahwa keluarga yang tercabik-cabik oleh CCG dan dia harus menjalani kehidupan buronan sampai menjalani kehidupan yang lebih jinak dengan bersekolah sebagai catatan Shutsuki Yama dia sebelumnya terlihat lebih berbahaya dan dingin tetapi agak melunak karena teman-temannya dan mungkin pengaruh Ken Kaneki ketika Toka berusia 14 tahun dia menunjukkan sikap yang jauh lebih dingin selamat menikmati selamat menikmati